Halo guys, apa kabar? Selamat ketemu kembali dengan vlog saya, Sugianto1974 guys. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga kalian beri kesehatan dan kebahagiaan ya guys. Oh iya guys, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi pengalaman atau mau cerita tentang menjadi seorang YouTuber. Jadi awal mulanya guys, pada tahun 2014, saya sudah mempunyai akun YouTube. Tapi pada saat itu aku tidak aktif. Mungkin saya pernah cerita ini pada video saya yang sebelumnya. Kemudian pada awal 2018, akhir 2018 sampai dengan 2019, YouTube saya dimonetasi oleh YouTube. Jadi akhirnya saya diterima menjadi partner YouTube. Nah, tentunya guys dengan YouTube saya diterima itu, akhirnya saya merasa senang sekali ya. Dengan penantian yang sangat panjang, mungkin hampir satu tahun saya berusaha supaya channel saya diterima oleh YouTube. Dan akhirnya memang diterima ya guys, itu mungkin memperkenalkan waktu hampir setahun ya. Dan akhirnya itu diterima ya. Nah, ternyata tidak sampai di situ guys. Menjadi seorang YouTuber itu guys. Kenapa saya katakan begitu? Karena setelah diterima sebagai YouTuber, setelah diterima channel kita itu ternyata banyak sekali alur-alurnya guys. Jadi kita harus $10 mengumpulkan itu guys. Mengumpulkan dolar kita itu $10. Nah, bayangkan guys. Sebagai YouTuber pemula seperti saya ini. Satu hari itu guys, saya tidak belum bisa sampai $1 mendapatkan dolar itu guys. Mendapatkan dolar itu tidak. Satu hari itu belum sampai $1. Bayangkan, berarti harus 10 hari ya guys. Saya baru bisa. Atau lebih ya guys. Karena sehari tidak sampai $1. Berarti mungkin sampai 15 hari baru bisa $10 guys. Nah, itu pengalaman saya guys. Setelah saya mendapatkan $10. Kemarin itu mungkin sekitar ya 10 hari lebih lah begitu. Dalam hati ini senang ya guys. Karena kan itu syarat untuk nantinya YouTube mengirim kita email dan kita harus mengisip registrasi pesaratan itu ya. Kita harus mengisi KTP kita. Harus mengisi biodata kita lah begitu guys. Ternyata guys. Dan ternyata yang saya alami. Estimasi pendapatan saya malah menurun guys. Nah, itu. Hari pertama saya lihat sudah menurun. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Kemudian hari kedua menurun dan seterusnya malah tambah menurun. Malah tinggal $1. Itu bayangkan. Berarti menurunnya sekitar $9 guys. Nah, jadi menurut saya menjadi YouTuber itu susah ya guys. Dan berat tantangannya. Beda ya kita kalau dengan ya istilahnya kalau... Ini maaf ya bukannya kita harus kaya semudah seperti artis. Itu kan dia memang sudah terkenal guys. Dan memang dia sudah terkenal. Jadi ya channel-channel mereka kan banyak yang nonton. Dan jadi menurut saya mereka lebih cepat menjadi YouTuber begitu ya. Kalau seperti saya ini pemula dan apalagi tidak terkenal begitu ya. Jadi untuk promosi YouTube kita itu sangat susah sekali. Dan yang nonton sedikit sekali guys. Itu. Kalau beda dengan artis. Kalau artis yang menonton, wah sudah sampai ribuan. Satusan ribu. Bahkan jutaan. Nah, jadi... Bagi mereka itu cepat sekali menjadi YouTuber. Dan penghasilannya jelas banyak begitu guys. Nah, jadi kalau bagi pemula seperti saya itu guys. $10 itu susah sekali guys. Untuk mendapatkannya. Karena yang nonton channel-channel kita itu sedikit guys. Begitu. Nah. Itu syaratnya untuk $10. Ternyata malah berkurang guys. Bayangkan guys itu. Tapi saya nggak tahu ini. Saya menunggu aja katanya setiap tanggal 11 itu. Kalau sudah $10 baru dikirim biodata kita. Dan kita akan mengisi begitu guys. Tapi ini saya belum sampai tanggal 11 sih. Ini baru tanggal 5 ya ini ya. 5 Desember begitu. Nah, mungkin berapa hari lagi kita lihatin aja guys. Itu apa? Apakah nanti bertambah? Tapi ternyata guys. Kata-kata yang saya pernah melihat di YouTube-YouTube. Itu ya pengalaman mereka. Katanya itu bukan berkurang. Bukan hilang. Itu apa istilahnya. Mungkin sistemnya yang error. Katanya ada yang itu. Biasanya ada yang 20 hari. Jam. Apa 20 hari. Begitu ya kan. Kemarinnya sudah saya coba. Saya kita klik yang selama ini. Ternyata estimasi pendapatan saya tetap masih. Ya tadi itu 1, berapa sekian dolar gitu guys. Jadi tidak berubah begitu. Sudah saya cek di situ. Dan kemudian saya berusaha lagi untuk mencari di Google Adsense. Nah, di situ saya melihat. Di situ ada. Waktu saya nonton video siapa begitu ya di YouTube itu. Nah, di situ saya menemukan. Memang di situ ada dolar-dolar saya masih tidak berkurang. Nah, tapi entah. Nggak tahu mana yang nanti dipakai oleh YouTube. Begitu ya. Nah, jadi setelah ini. Bukan anak. Apa ya. Kemudian guys. Setelah saya melihat YouTube-YouTube. YouTube yang sudah pernah menerima gaji gitu guys. Ternyata harus setelah 10 dolar terus kita. Apa namanya. Kita registrasi. Sudah selesai kita. Nah, ternyata harus menunggu 100 dolar lagi guys. Baru bisa kita gajian di YouTube. Nah, begitu. Bayangkan guys. 10 dolar aja kita harus berapa hari. Harus. Ya, menurut saya 15 hari begitu ya guys. Itu pun saya lihat malah berkurang. Estimasi pendapatan saya. Saya nggak tahu apakah itu. Saya belum sampai ke situ sih. Cuma begitu beratnya ya. Menjadi seorang tuber. Apalagi. Seperti saya pemula yang istilahnya. Kita kan nggak beda dengan yang artis. Kalau artis sudah terkenal ya. Mungkin cepat banyak begitu ya. Nah guys. Jadi kalau kita bayangkan satu hari nggak sampai 1 dolar. Kalau untuk 100 dolar itu berapa bulan guys. Baru kita bisa menerima gaji. Itu pun bayangkan guys. Saya tiap hari upload video. Kadang satu hari dua kali saya upload video. Tapi masih seperti itu. Malah pendapatan saya malah berkurang. Jadi pernah saya lihat di Youtube siapa. Itu dia sampai 7 bulan baru menerima gaji. Karena di Youtube itu guys. 100 dolar baru bisa diambil gajinya begitu. Nah jadi harus. Jadi bayangkan guys. Tidak semudah yang saya bayangkan begitu ya. Tidak semudah yang saya uahkan begitu ya. Karena kita sering melihat orang-orang yang. Wah dari Youtube gitu. Gajinya ratusan juta. Puluhan juta. Begitu ya guys. Itu karena memang mereka. Videonya itu memang viral ya guys. Nah. Kalau viral beda lagi ya kan guys. Itu. Kalau saya berusaha untuk membuat video sebagus mungkin. Tapi tetap saya tidak viral guys. Entah mengapa. Tidak tahu saya guys. Nah. Jadi. Ini apa ya. Sebagai Youtuber pemula. Seperti kalian yang ingin jadi Youtuber pemula. Ya. Harus semangat lah begitu. Harus. Harus tanpa henti-henti begitu. Kecuali. Kalian misalkan ingin jadi Youtuber itu. Ya ingin. Apa ya. Ingin. Membuat apa istilahnya. Hobi begitu ya. Gak apa-apa. Misalnya tidak harus dengan uang saja. Mencari uang saja. Gak apa-apa guys. Dan saya sarankan. Kalau ingin menjadi seorang Youtuber itu. Saya sarankan sih sampingan aja guys. Soalnya ya. Itu tadi. Kalau seperti masyarakat biasa itu susah. Susah sekali guys. Untuk mencapai yang istilahnya gaji itu sampai puluhan juta atau ratusan juta itu guys. Ini pengalaman saya sih guys. Seperti itu. Jadi. Itulah guys. Jadi kalau kalian ingin jadi seorang Youtuber ya. Ya. Saya sarankan. Memang bagus sih guys. Karena memang. Kalau menjadi seorang Youtuber itu memang menjanjikan. Apalagi kita. Istilahnya. Cuma kita upload video saja. Terus video kita viral. Begitu. Nah. Tidak terlalu. Sebenarnya mudah guys. Jadi seorang Youtuber itu mudah. Tapi ya itu tadi. Kalau Youtube-Youtube kita. Kalau video-video kita tidak viral. Ya itu tadi. Agak susah. Makanya kadang-kadang ada orang yang. Wah saya tidak sanggup lagi mengurusin akun saya. Dan banyak yang dijual. Katanya kan begitu. Nah. Karena mereka memang tidak. Tidak apa. Mungkin kesibukan yang lain. Begitu ya guys. Nah. Jadi itu saja guys. Curhatan saya. Pengalaman saya. Tentang menjadi seorang Youtuber gitu. Jadi seorang Youtuber itu. Saya katakan. Apa ya. Susah-susah gampang gitu ya guys. Susah-susah gampang gitu ya guys. Nah. Itu saja guys. Mungkin. Ada dari kalian yang. Mempunyai saran atau komentar. Kalian bisa. Itu ya guys. Bisa apa. Tulis di kolom komentar saya ya guys. Begitu ya guys. Biar saya nanti bisa. Kritik kalian mungkin bisa membangun channel-channel saya lagi. Dan saya bisa semangat lagi untuk. Membuat channel-channel saya guys. Karena semalam. Saya sempat. Sempat agak shock juga. Karena pendapatan saya menurun drastis gitu ya. Dari 10 sampai 1 gitu ya. Itulah. Tapi saya memang. Hobi saya memang. Apa ya. Ingin mengabadikan video-video saya. Begitu di Youtube. Begitulah. Jadi mulai dari dulu. Memang saya seperti itu suka. Begitu. Membuat video-video. Begitu. Maka saya salurkan di. Di Youtube ini. Memang pas banget. Begitu ya. Bagi saya. Begitu guys. Oke guys. Itu saja. Curhatan dari saya. Pengalaman dari saya. Semoga kalian. Semoga kalian. Apa ya. Semoga bermanfaat. Buat kalian. Begitu ya guys. Jangan lupa ya guys. Jangan lupa. Channel saya ini. Di subscribe. Di like. Di komen. Di share. Dan di tekan loncengnya guys. Supaya. Apa. Supaya kalian bisa menerima. Pemberitahuan video-video saya. Yang terbaru. Begitu. Karena. Kalau kalian. Tekan loncengnya itu. Biasanya ada pemberitahuan. Dari video-video saya. Yang terbaru. Begitu. Oke guys. Terima kasih ya. Daaah. Daaah. Dari video-video saya. Terima kasih.